Sosok yang satu ini mendadak jadi sorotan, bukan karena jabatan atau kinerjanya, namun yang menjadi sorotan adalah harta kekayaan yang dimilikinya. Sosok jenderal itu adalah Irjen Poljo Koperwanto yang saat ini menjabat sebagai Kapolda Kalimantan Tengah. Jenderal Polisi Bintang 2, yaitu Irjen Poljo Koperwanto, menjabat sebagai Kapolda Kalteng sejak 14 Oktober 2023. Terjatat, harta kekayaan yang dimiliki Irjen Poljo Koperwanto hingga Juli 2024 ini ternyata di bawah 1 miliar rupiah. Tak pelang, Irjen Poljo Koperwanto pun tercatat sebagai Kapolda terbiskin di Indonesia hingga Juli 2024. Dari berbagai sumber yang dihimpun, Irjen Poljo Koperwanto lulusan Akpol 1989 yang kelahiran Jawa Barat pada 7 November 1967 berpengalaman dalam bidang resersa. Sebelumnya, Jenderal Bintang 2 ini menjabat Kapolda daerah Nusa Tenggara Barat. Karirnya di kepolisian sudah banyak dilewati dan sudah bertugas di beberapa wilayah Indonesia. Bahkan selama menyandang sebagai perwira tinggi polisi, jabatan yang diembat Irjen Poljo Koperwanto bukan jabatan biasa. Tercatat dari perwira, menengah hingga perwira tinggi. Irjen Poljo Koperwanto menjadi resersa di bidang tindak pidana tipikor. Mulai dari kasat 2 tipikor Polda Cambi, kasut 3 tipikor Polda Jawa Tenggara, keba, gobs, di tipikor, baris krimpolri pada tahun 2012, hingga dir tipikor, baris krimpolri di tahun 2019. Dikutip dari seribuku.com, Sabtu 13 Juli 2024, harta kekayaan Irjen Joko Koperwanto dilaporan harta kekayaan pejabat negara KPK yang periode 31 Desember 2023, yakni sebesar Rp 926 juta. Kedaraan yang dimiliki cuma 2, yakni mobil Honda CR-V tahun 2016, sepeda motor di HWM tahun 2015.